Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Barita Utara Ahmad Gunadi dan Sastra Jaya Agis Saja resmi mendaftar pertama ke Komisi Pemilihan Umum KPUD Barita Utara Rabu pagi 28 Agustus 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pasangan Agis Saja diusung lima partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Nasdem, Partai Golongan Karya Golkar, dan Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Ini melakukan aksi Long March dari Senter Koyem Jalan Pandreh menuju kantor KPUD Barita Utara. Juga didampingi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Barita Utara dari Partai Koalisi Pengusung. Ahmad Gunadi didampingi Sastra Jaya mengatakan hari ini kami melakukan pendaptaran ke KPU Barita Utara bersama Partai Pengusung dan Simpatisan. Ahmad Gunadi juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang kita laksanakan ini membawa kebaikan dan kemajuan untuk Barita Utara. Ahmad Gunadi berharap perjalanan ke KPU dan sampai kembalinya ke Senter Koyem berjalan lancar dan memohon doa restu dari para tokoh dan masyarakat yang mengantar. Hingga tadi malam kami sudah memenuhi syarat untuk menjadi ataupun mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mana baik itu persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perkorangan pun kami telah memenuhi syarat yang mana kami maksudnya persyaratan pencalonan yaitu 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Barita Utara hingga hari ini pada saat prosesi pendaftaran tadi kami sudah mengantongi sejumlah 14 kursi yang ada di Kabupaten Barita Utara yang mana jumlah ini sudah melebihi dari syarat yang diharuskan ataupun diwajibkan oleh KPU yang ada. Ribuan simpatisan turut mengantar Agis saja ke KPU dari Senter Koyem berjalan kaki yang jaraknya 2 km. Para ketua partai juga ikut mengantarkan pasangan Agis saja dan saat melakukan pendaftaran ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah Haji Nadal Syah Koyem dan Ibu Sri Hidayati Nadal Syah turut hadir mendampingi Agis saja melakukan pendaftaran ke KPU. Sabro Dianto Batar TV mengabarkan